Intro 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 Halo apa kabar pemirsa? Kita kembali bersama kami di Suara Dapil, suara daerah pemilihan. Nah sekarang tim Suara Dapil sudah berada di Provinsi Jawa Timur. Tepatnya di daerah pemilihan Jawa Timur 10, yang meliputi 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Gersik dan Kabupaten Lamongan. Sekarang saya sudah berada di alun-alun Kota Lamongan. Namun sebelum mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Suara Dapil, baiknya kita saksikan dulu profil Dapil Jatim 10 berikut ini. Bumi Jawa Timur merupakan bumi yang kaya akan sumber daya alam yang meliputi dari berbagai sektor. Mulai dari sektor perindustrian, pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, dan kelautan, serta pariwisata. Kekayaan alam dan budaya di Jawa Timur, serta jumlah penduduk yang tinggi, tentunya membuat Provinsi Jawa Timur membutuhkan para figur rakyat yang mampu menyuarakan aspirasi masyarakatnya. Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota, menjadikannya sebagai provinsi yang memiliki jumlah kabupaten, kota terbanyak di Indonesia. Provinsi ini terbagi dalam 11 daerah pemilihan. Daerah pemilihan Jawa Timur 10 terdiri dari Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik. Kabupaten Lamongan terdapat 3.497 tempat pemukutan suara atau TPS. Dari jumlah TPS ini, daftar pemilih tetapnya sebanyak 1.87.662. Kemudian Kabupaten Gresik, daerah yang kerap disebut kota pudak ini terdapat 2.355 TPS yang tersebar. Dengan perolehan 901.671 daftar pemilih tetap. Daerah pemilihan Jawa Timur 10 mendapatkan alokasi kursi di DPR sebanyak 6 kursi yang tentunya akan membawa dan menindaklanjuti aspirasi masyarakatnya ke pemerintahan pusat. Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Timur 10 pada periode 2014 hingga 2019 adalah Nasirul Falah Amru, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan perolehan suara 64.161 suara. Eni Maulani Saragi, Partai Golongan Karya dengan perolehan suara 84.837 suara. Hilmi, Partai Gerakan Indonesia Raya dengan perolehan suara 46.127 suara. FIFA Yoga Mauladi, Partai Amanat Nasional dengan perolehan suara 59.361 suara. Jajilul Fawait, Partai Kebangkitan Bangsa dengan perolehan suara 94.147 suara. Dan yang terakhir, Iskandar D. Saiku, Partai Persatuan Pembangunan dengan perolehan suara 59.376 suara. Nah, pemirsa, sudah tahu kan Profil Dapil Jatim Sepul seperti apa? Sekarang, Tim Sodapil akan mengikuti salah satu anggota dewan, yaitu Bapak FIFA Yoga Mauladi. Yaitu anggota dewan dari Fraksi Partai Amanat Nasional. Seperti apa kegiatannya? Mari kita ikuti. Nah, pemirsa soal Dapil, sekarang saya berada di Kecamatan Brondong, Jalan Raya Dienles, Kabupaten Lamongan. Saat ini, Bapak FIFA Yoga melakukan FDG, yaitu Forum Discussion Group, bersama pertambak keram di Desa Brondong. Seperti apa? Kita ikuti. Kegiatan pertama yang dilakukan oleh Bapak FIFA Yoga di Dapilnya adalah mengadakan FDG bersama masyarakat di Kecamatan Brondong. Forum Group Discussion ini bertujuan untuk memberikan pembekalan kepada para petambak garam di Kabupaten Lamongan. Selain itu, FDG ini juga sebagai wadah di mana para petani bisa menyampaikan berbagai keluhan maupun kendala yang dihadapi, sekaligus aspirasi mereka. Dalam acara ini, Bapak FIFA Yoga juga menyampaikan berbagai program, salah satunya adalah membangun gudang garam. Jadi, seluruh program dari KKP ini, tujuannya adalah ingin agar melayan pembudidaya ikan dan petambak garam ini hidupnya lebih sejahtera. Saya harapkan bagi yang punya lahan pribadi, sebaiknya tidak usah dijual, agar nanti ada perluasan lahan baru yang terintegrasi. Viva Yoga memotivasi para petambak garam di Kabupaten Lamongan untuk memperkuat Koperasi Garam Lamongan atau Kogala. Dukungan dari Viva Yoga bersama mitra kerjanya juga direalisasikan dalam beberapa bentuk bantuan seperti alat berat kepada para petani garam yang tergabung dalam Koperasi Kogala. Bantuan yang kami terima atas nama Koperasi Kogala yang ada di Lamongan ini, untuk tahun ini kita dapat satu eksolator, alat berat itu, dua dengan pakai geoisolator, dan untuk mesin kecil, kompak kecil untuk kebutuhan petani kami yang ada di lapangan. Jadi, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mas Viva untuk selalu tetap gerget untuk pemberdayaan usaha garam yang ada di Lamongan ini. Tak hanya hadir dalam forum FGD, politisi yang lahir di Lamongan ini juga meninjau tambak garam. Yang ditinjaunya ini menghasilkan program garam rakyat melalui modal rumah Prisma. Ini adalah contoh, contoh produk garam rakyat melalui model rumah Prisma milik Pak Arifin dari Lamongan. Atas bimbingan dari Pak Dirjen Tio Bramantia, Dirjen Pengelola Ruang Laut dan Kepala Dinas. Jadi dari teksturnya, ini seperti kristal dan warnanya lebih putih, kandungan NACL-nya bisa sampai 97% ke atas. Bisa dilihat. Per hektare dalam satu musim bisa seratus. Empat ratus Pak? Bisa dilihat nantinya itu kan? Sangat banget banget. Satu hektare. Satu musim? Satu musim. Satu hektare berapa? 400 ton. Alhamdulillah bagus. Assalamualaikum Pak. Salam. Saya Rai dari tim Suara Dapil. Apa nih Pak Arifin? Kami ini bersama Pak Dirjen Pengelola Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sedang meninjau para petani petambak garam di Kabupaten Lamongan di Kesamatan Brondong. Pak Arifin ini adalah salah satu contoh petani petambak garam yang sukses. Bisa banan sepeda musim. Karena menggunakan metode rumah prisma seperti ini. Ini namanya rumah prisma. Nah ini Pak Arifin ini kan ada Pak Subayoko nih anggota Dewan. Mungkin ada masukan atau aspirasi dari Bapak silahkan sampaikan aja Pak. Ya saya ingin lah. Petambak garam itu kan khususnya Indonesia ini kan masih memalukan. Garam masih impor. Kalau punya ini kan sudah nggak impor. Sudah nggak impor ya Pak. Masukan dari Pak Arifin ini Pak. Ya jadi memang ini kan semua program dari Kementerian Kelautan Perikanan. Jadi Pak Tio dan kawan-kawan di KKP ini sangat getol untuk mewujudkan swasmada garam. Jadi memang dari sisi potensi pengembangan garam rakyat itu masih bisa dikembangkan dengan beberapa teknologi. Sekarang pakai geomembran. Ditambah lagi dengan rumah prisma. Rumah prisma ya. Terus nambah bunker. Saya rasa nanti Pak Dujian nggak bisa memberikan arahan tentang beberapa program yang teknologi baru. Kampu untuk selamatkan nasib petambak ketika datang pusing hujan. Itu kan agaknya ada 10 peta meja garam ini. Ini habis dipanen, bisuk dipanen, bisuk dipanen. Malam hujan. Semua habis. Air tua itu berapa? Itu problem Pak Dujian. Bagaimana Pak Dujian? Bagaimana Pak Dujian? Sangat tenis Pak Dujian. Sudah. Air tua habis. Air tua habis. Air tua habis. Gimana itu Pak metodenya Pak? KKP melalui program bugar, bukan punya integrasi lahan Pak Pak. Artinya integrasi lahan itu butuh komitmen dari kooperasi petambak garam yang ada di satu hamparan. Nanti satu hamparan itu dipilih, bankernya di mana. Tabungannya, pembak garam itu air tua. Air tua ya. Jadi kalau misalnya metodenya ini Pak ya? Ya, jadi sekarang ini para petani sudah mengembangkan metode baru, metode geomembran di rumah plasma ini. Jadi intinya bahwa untuk memproduksi garam tidak terbatas kepada perubahan cuaca. Intinya kan begitu kan, karena mereka untuk pengembangan suasana pada garam. Baik Pak. Terus jalan lagi Pak. Terus jalan lagi Pak. Terus jalan yuk. Pak Ariefin mantap. Ya, dalam rancangan saya turun ke daerah pemilihan ini, saya mengumpulkan para petani petambak garam di daerah pemilihan saya. Kemudian saya mengundang dinas perikanan Kabupaten Lamongan mengundang Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk langsung berdialog dengan petani garam, apa kebutuhannya, apa masalahnya. Jadi langsung dipecahkan di lapangan pada saat itu juga. Ini adalah metode praktis dalam rangka untuk penerapan realisasi program agar tidak terlalu birokratis dan cepat realisasi. Makanya fungsi kami sebagai anggota DPR itu kan menyerap aspirasi dan kepentingan rakyat supaya direalisasikan dalam bentuk program-program sesuai dengan undang-undang MD3. Karena seluruh aspirasi rakyat itu kan tidak seluruhnya tertampung di jalur pemerintah melalui Musrembang. Nah, jalur melalui DPR itu bisa diaspirasikan. Kemudian kami datang ke lapangan untuk mengetahui bagaimana kondisi, masalahnya, kendalanya. Kemudian kita langsung memberikan solusi bersama dengan pemerintah di sini. Cepat kan? Langsung cepat Pak? Langsung cepat. Tidak ada birokrasi yang sangat rumit Pak ya? Iya, tidak ada birokrasi yang rumit. Jadi ketika ada masalah, kami di DPR bersama dengan pemerintah langsung memberikan solusi. Kemudian dengan pelaku usaha, para petani tambak garam, ada kendalanya apa, langsung di eksekusi. Inilah produk rumah Prisma dari petani garam di Kecamatan Berondong Lamongan. Bisa menjadi role model bagi petani garam di seluruh Indonesia. Pak, setelah kita meninjau tambak ini, kita agenda kita kemana Pak? Setelah ini, kita akan ke Pondok Besantren Karangasem untuk memberikan bantuan budidaya ikan air tawar dengan metode baru yaitu biovlog, memberikan biovlog. Nah, sesaat lagi kita akan ikuti kegiatan dari Bapak Viva Yoga. Seperti apa kegiatannya? Kita saksian nanti berikutnya. Tim Sword Abil kembali dilanjutkan ke Pondok Besantren Karangasem. Kedatangan kami di sana disambut antusias oleh Kiai maupun Santri dari Pondok Besantren. Mereka sangat bersyukur karena mendapat perhatian dan juga bantuan dari pemerintah dan pimpinan Komisi 4. Sistem budidaya lele biovlog ini merupakan salah satu realisasi dari program-program APBN 2017 yang berhasil diperjuangkan oleh Viva Yoga bersama mitra kerjanya. Setelah menyampaikan dua patah kata, Viva Yoga bersama mitra kerjanya dan juga pengurus Pondok Besantren langsung menuju ke lahan yang akan digunakan untuk peletakan batu pertama sebagai tanda akan dibangunnya kolam ikan dengan sistem biovlog. Luas lahan ini kurang lebih setengah hektare. Kita mendirikan bodidaya lele dengan sistem biovlog dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Dirjen Bodidaya yang ada sekarang ini. Jadi Pak Selamat Sudiakto selaku kerja yang berdaya sangat serius untuk pengembangan lele dengan sistem biovlog dengan teknologi baru nanti akan dijelaskan oleh Pak Selamat yang diberikan kepada Pondok Besantren. diharapkan nanti santri terpenuhi semua kebutuhan proteinnya karena dikelola oleh koperasi dan bisa menjadi mandiri dan bisa memberikan program untuk mewujudkan kebutuhan protein. Wah bagus sekali Pak yang menarik. Nah sekarang Pak Dirjen. Pak Dirjen bisa ceritakan gak tentang biovlog itu Pak? Iya. Tentang budidaya biovlog itu seperti apa Pak? Iya. Jadi budidaya lele biovlog ini adalah budidaya intensif dengan menggunakan bateri. Bateri dan oksigen. Jadi mengandalkan nanti pakan alami yang timbul dari vlog-vlog ini. Dan dengan lele biovlog ini akan timbul juga diciptakan efisiensi pakan yang luar biasa. Bisa ter-rejuice separohnya. Kita harapkan nanti bisa menyebar, luaskan kepada masyarakat. Tugas kami itu untuk menyerap aspirasi masyarakat. Karena ini adalah program dari Kementerian Lautan dan Perikanan. Maka bersama-sama dengan DPR kita mengawal program itu. Agar cepat berealisasi dan bisa cepat memberikan pengumuman buat masyarakat. Alhamdulillah ini sangat berarti sekali bantuan ini. Bahwa pondok ditunjuk atau dipercaya untuk mengelola biovlog yang berupa lele ini. Jadi sekali lagi sangat berarti sekali bantuan ini bagi kami. Khususnya bagi pondok karena bisa dikembangkan. Yang kedua juga bagi anak-anak kami sebagai life skill. Memodali anak dengan keterampilan budi daya lele ini. Sebagai modal hidup di masyarakat telak. Harapan Pak Iva kami dari Minapodok terima kasih. Dan insya Allah kami tetap berharap. Bagaimana Pak Iva ini sebagai wakil rakyat dari Lamongan. Yang bisa mendiduki anggota DPR di pusat itu. Khususnya yang bisa memberikan arti kepada masyarakat yang ada di Lamongan. Setelah melakukan peletakan batu pertama di pesantren Karangasem. Politisi fraksi Partai Amanat Nasional ini mengajak tim suara dapil untuk meninjau kebun binatang Maharani di paciran Lamongan. Selain menyuguhkan berbagai satwa yang lucu. Daya tarik lain dari tempat ini adalah adanya Goa Maharani. Goa Maharani ditemukan pertama kali oleh Bapak Sugeng. Bahkan kini Bapak Sugeng mengabdikan diri dan bekerja sebagai kepala bagian di Maharani Zoo. Goa Maharani begitu populer karena menyuguhkan keindahan stalaktif dan stalagmit. Dengan berbagai warna kalah terkena cahaya. Selain dapat melihat beragam satwa dan mengunjungi Goa, daya tarik lain adalah Maharani. Adalah sajian wahana konservasi dan edukasi. Serta budaya yang terangkum dalam nuansa etnik Afrika. Pemirsa, tim suara dapil masih berkesempatan untuk meliput kegiatan dari Bapak Viva Yoga ketika terjun langsung dan membantu para konstituennya. Di hari kedua ini, Viva Yoga bersama mitra kerjanya akan meninjau gudang pupuk petrokimia. Hari kedua ini Pak Menuh Sat Daryo, Direktur Pemasaran PT Petrokimia. Beliau Pak Abdul Majid, Sekretaris Dirjen Perasarana-sarana Pertanian Kementerian Pertanian. Sepertinya Bapak ini melakukan sidak atau apa? Tidak sidak. Kita bincang-bincang. Kita ngobrol-ngobrol di gudang pupuk petro. Kita ingin mengetahui tentang ketersediaan pupuk organik dan anorganik. Pupuk anorganik itu ada SP36, YTA, Urea, Ponska. Sama pupuk organik dari petroganik. Pupuk petroganik itu diproduksi oleh 150 perusahaan mitra. Ada problem nasional soal pupuk. Dari subsidi pupuk pemerintah itu dianggarkan 9,5 juta ton. Sedangkan pengajuan dari para petani seluruh Indonesia itu melalui program RDKK. Rencana definitif kebutuhan kelompok pertanian itu 13,5 juta ton. Jadi ada selisih kurang subsidi 4 juta ton. Makanya ini bagaimana caranya? Apakah pemerintah nanti menambah anggaran untuk pupuk subsidi atau mengurangi subsidi dari masing-masing jenis pupuk kepada para petani sehingga bisa merata? Pemirsa, saat ini saya bersama Pak Viva Yoga langsung melihat gudang pupuk di Kabupaten Lamongan. Setelah itu kita ikuti kegiatan yang lain berikutnya. Tak hanya meninjau ketersediaan pupuk, Viva Yoga juga memberikan sambutan kepada masyarakat petani. Ia menyampaikan kebutuhan masyarakat Indonesia akan pupuk bersubsidi dan juga memberikan penjelasan mengenai fungsi kartu tani. Masyarakat petani di Kecamatan Sugiyo mendapatkan kesempatan pertama untuk mendapatkan kartu tani pemirsa. Adanya kartu tani yang diberikan Viva bersama mitra kerjanya ini dirasa cukup membantu kebutuhan pupuk bersubsidi bagi para petani. Alhamdulillah pemerintah bisa membantu kartu tani, bisa-bisa memudah bukan seperti yang dulu. Kalau yang dulu resal cari pupuk. Terimakasih Pak Viva Yoga. Nasi kartu tani bisa manfaat sama anggota petani semua di wilayah Lamongan. Terimakasih Pak. Setelah meninjau gudang pupuk membagikan kartu tani dan melakukan sesi tanya jawab dengan beragam aspirasi dari para petani, kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan ke gudang bulog di Kabupaten Lamongan. Kegiatan ini bertujuan untuk memeriksa ketersediaan beras untuk daerah Lamongan dan juga gresik. Setelah selesai meninjau gudang bulog dan berdiskusi dengan konstituennya, Viva Yoga kembali mengajak tim suara dapil ke desa Yung Yang, kecamatan Modo, untuk mengunjungi kelompok tani binaannya yaitu kelompok tani KBR dan LMDH. Bersama mitra kerjanya dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dia juga merealisasikan salah satu programnya yaitu kebun bibit rakyat. Di samping nanti ada program kebun bibit rakyat, nanti juga Pak Kades, Pak Norwoto, Pak Camat, ini saya ingin menggunakan bantuan tanaman produktif, tanaman produktif ini adalah tanaman buah-buahan. Baik. Pak Miltarjo, saya ingin menggunakan ini, jangan khusus kapieto, perlu ada tambahan. Alhamdulillah, semua program-program ini adalah untuk masyarakat, masyarakat sekitar hutan, ada organisasinya, lembaga masyarakat desa hutan, Makenur, Pak, Saga, Rawus, Toyo, karena LMDH ini penting di dalam menjaga keamanan, kemanfaatan dan kelesaian hutan. Nah, Pemirsa Suara Dapil, masyarakat petani Kecamatan Bodo ini mendapatkan kesempatan untuk menerima bantuan berupa bibit tanaman. Bantuan ini sebagai upaya untuk pengembangan usaha dalam bidang perkebunan, memperbaiki kualitas lingkungan di desa Yongyang, dan juga meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakatnya. Tadi saya menerima bibit bantuan dari Bapak Pipayoga, jenis bibit jati Rp20.000, jenis jambu merah Rp5.000, jenis sirsak Rp5.000. Untuk disalurkan kepada warga sekitar desa sini, mudah-mudahan Bapak Pipayoga diberi kesehatan terus, apa yang dikerjakan mendapatkan bimbingan terus. Viva juga mengapresiasi masyarakat desa Yongyang yang mampu menghijaukan lahan yang kritis dengan tanaman jati. Harapan kedepannya diharapkan masyarakat desa Yongyang mampu memproduksi berbagai bibit unggulan, mulai dari jati, jambu merah, dan juga buah sirsak. Tak hanya meninjau masyarakat petani dan juga ke pabrik pupuk dan gudang bulok, di hari kedua ini, Viva Yoga juga mengizinkan kami meliput kegiatan ketika menyerahkan beberapa bantuan alat pertanian kepada masyarakat petani di Kabupaten Lamongan. Viva Yoga juga memberikan bantuan berupa pembagian al-sintan dan juga popa air. Diharapkan alat-alat ini dapat menunjang produktivitas para petani. Alhamdulillah, saya sangat senang bisa bertemu di sini dalam rangka bersama-sama dengan Kementerian Pertanian dan seluruh Mitra Kerjaan Komisi 4 DPR RI bersama Pak Bupati, Ibu Bupati untuk secara simbolis menyerahkan al-sintan sebagai simbol dari proses mekanisasi pertanian atau modernisasi pertanian. Jadi, pertanian di Lamongan harus modern. Pak Bupati tadi ngertikan 40% PDB dari sektor pertanian. Oleh karena itu, pertanian para petani itu adalah menjadi sektor andalan di Kabupaten Lamongan. Keputangan buat petani Lamongan. Bupati Lamongan sangat mengapresiasi bantuan yang diberikan Viva Yoga. Bantuan ini menjadi bukti kinerjanya ketika Viva berhasil merealisasikan sebagai aspirasi yang disampaikan konstituennya. PDRB Lamongan itu 40% nya itu petani. Hasilnya ekonomi Lamongan ini di pertanian. Saya sampai pernah teknologi di Komisi 4. Apalagi beliau itu lakil ketua Komisi 4. kemarin di Garang itu luar biasa bantu gudah, bantu pompa air, bantu biku alat bikun yang dibantu dari dari Mas Viva Yoga hari ini juga luar biasa sekali lagi terima kasih perjuangannya Mas Viva Yoga saya percinta keadaan ini, jalan dia ini sampai lah setelah menyampaikan sepatah dua patah kata bersama Viva Yoga langsung memberikan bantuan kepada masyarakat ia bertegur sapa dan ngobrol santai dengan para petani yang memang menanti-nanti kedatangannya langsung penyerahannya Pak Yadis saya bersama dengan Pak Viva Yoga Pak Bupati Kabupaten Lamongan Ibu Paket Bupati Ibu Kartika Hidayati bersama dengan Witra Kerja Komisi 4 akan menyerahkan bantuan asintan alat-alat pertanian sebagai simbol dari modernisasi pertanian di Lamongan karena saat ini pertanian di Lamongan sangat luar biasa peningkatan produksi dan produktivitasnya berkat beliau-beliau berdua selamat menyerahkan dari Pak Bupati ya lupa Pak ya, harapan saya dalam jangka pendek minimal itu 4 desa 1 4 desa 1 berarti butuh sekitar 100 sekian sampai dengan 6 saya sudah harusnya dipenuhi nanti harusnya dipenuhi nanti mas Viva ya, nanti tolong ini paling tidak 4 desa 1 roda 4 ya, ya, ya nanti kalau roda 2 dan traktor itu sudah punya 1.700 kurang 600 kurang separuh hampir setiap ya, ini aspirasi dari pemerintah daerah nanti akan kami sampaikan ke pemerintah pusat kemudian pertanian di realisasi nah, mumpung ada Pak Maji nah, ada ada Mitra juga ini 4 desa 1 4 desa 1 berharapan saya membuatkan kelompok saya bisa maju keju agar saya bisa rukun sehingga menjadikan kelompok tani yang bisa makmur bisa makmur ya secara perekonomiannya ya ekonomi yang meningkat ya Pak iya saya sangat berterima kasih kepada Bapak penyusupat ya kepada Pak Kupak Giga yang telah memberikan bantuan kepada kelompok tani dan perubahan faktor jadi saya ditatukan banyak-banyak terima kasih melihat langsung bagaimana ekspresi dan tanggapan para konstituennya FIFA berharap bantuan yang telah diperjuangkannya ini dapat tepat sasaran dan bisa menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkannya sehingga tingkat perekonomian masyarakat di Dapilnya semakin sejahtera ya Pak FIFA terima kasih sekali nih sudah menemani kami di tim Suarda Pil ya terima kasih kembali mas di Kabupaten Lamongan dan Gersik banyak masukan atau aspirasi dari konsiden Bapak mudah-mudahan ini menjadi tugas Bapak untuk memperjuangkan konsiden Bapak konsiden Bapak di konsiden Lamongan dan Gersik ya tugas saya sebagai wakil rakyat untuk menyerap aspirasi dan kepentingan rakyat di daerah pemilihan saya Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gersik jadi ini adalah merupakan wujud nyata tugas yang harus saya emban sebagai wakil rakyat dengan menyerap dan memperjuangkan perjuangan saya ini sudah terrealisasi dalam bentuk bantuan alat-alat pertanian dalam rangka apa untuk meningkatkan produksi dan produktivitas petani di Kabupaten Lamongan jadinya semua permasalahan atau aspirasi langsung diserap langsung dieksekusi Pak ya ya jadi kami di Kabupaten Lamongan dan Gersik itu langsung bisa telepon saya bisa SMS saya 24 jam langsung Pak ya tidak ada ketika terjadi kerangkan pupuk Pak di desa saya ini kurang pupuk jenis-jenis ini langsung saya telepon 24 jam jadi itu merupakan tugas saya untuk melayani rakyat yang saya wakili di DPR bekat perjuangan Bapak ya tentunya ya Pak ya ya kalau saya tidak didukung oleh rakyat saya tidak bisa duduk di DPR baik pemirsa demikian tadi tim Suara Dapil yang mengunjungi kota Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gersik dengan Bapak Viva Yoga sampai disini program acara Suara Dapil sampai bertemu di Suara Dapil berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati